Dengan pilar ekonomi Kami punya keyakinan Kalau rakyatnya kenyang Rakyatnya tidak mungkin marah Kami punya keyakinan Kalau rakyatnya tercukupi Rakyatnya pasti tenang Kami punya keyakinan Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang kaya Kami punya keyakinan bahwa kita Berlimpah susu dan madu Masih ngertakunya Bukan lautan Hanya kolam susu Apalagi selanjutnya Tongkat dan Dapat menghidup Kami percaya negara ini Negara luar biasa Karena itulah dibutuhkan pilar ekonomi ini Pilar ekonomi yang diusulkan oleh Pemberdayaan ekonomi keluarga Sebagai satuan mikro di negara ini Masyarakat tidak bisa lagi kita suruh Kita bisa tidak bisa lagi suapin Tapi bagaimana pemerintah hadir Untuk memberdayakan ekonominya dia Jangan sampai kehadiran Negara Lupa untuk memberdayakan ini Saya percaya Satu keluarga Berhasil menuju ke keluarga sejahtera Negara ini akan menjadi negara yang besar Jangan kita salah urus Urus yang besar Lupa yang kecil Yang kecil sudah busuk Yang besar itu busuk Itu pentingnya Pilar ekonomi ini kami usulkan Pembangunan dan pengembangan sentra ekonomi Sentra ekonomi yang kami maksudkan adalah Mulai dari yang mikro Dari desa Selanjutnya Pengembangan ekonomi tidak bisa Didasarkan pada Planning bisnis Tapi harus didasarkan pada yang namanya Sumber daya lokal NTT gak bisa Bapak ibu paksakan untuk Jadi Lahan pertanian Tapi kalau keternakan Luar biasa Di NTT Bapak ibu lepas sapi Datang lagi 2 tahun berikutnya Sapinya itu bisa 100 ekon Cocok Tapi orang Indonesia doyan Impor sapi dari Australia dan India Kalau konsep pengembangan ekonominya tepat Dengan cara yang tepat Di tempat yang tepat Dengan pengembangan yang tepat Kami percaya Indonesia Akan jadi bangsa yang besar Rekan-rekan wartawan Bapak ibu yang Kami hormati Inilah yang kami sebut dengan 5 pilar bangun bangsa Dan 5 pilar bangun bangsa ini nanti Merupakan rekomendasi kami Yang akan Kami bukukan Dan kami akan Serahkan ke Kementerian Mungkin juga ke istana Sebagai rekomendasi dari Intentive core BRI Untuk Desain dan bangun bangsa Mungkin itu aja Kalau ada pertanyaan Dari rekan-rekan media Disini ada Papa-papa semua yang luar biasa Disamping saya Kalau bertanya tentang Daerah yang luar biasa Ada Pak Roji Ada Pak Pak Iman Kalau bertanya tentang Penegakan Hata saksi manusia Penegakan Kedilan Ada panglimanya Di belakang saya Silahkan Berkata-kata Bertawan Mengajukan pertanyaan Dan Kami akan Memberikan jawaban Terima kasih Bisa kalau ditanyakan Langsung ditujukan Kepada siapa Langsung Saya hanya mau Di dalam berdiri Ada yang meripah Kadar saya Di samping-samping saya Terima kasih Selamat Atas Pembesar Terima kasih Terima kasih Itu yang kami sebutkan Pilar hukum dan hak asasi manusia Pilar yang kelima Pilar hukum dan hak asasi manusia Adalah Mewujudkan Hukum yang berkeadilan Yang disebut Hukum berkeadilan Dalam perspektif kami adalah Adanya kesamaan Di mata hukum Hukum tidak tajam ke bawah saja Tapi hukum tajam ke bawah Juga tajam ke atas Juga tajam ke bawah saja